Assalamu'alaikum, selamat siang sahabat jajanan rakyat. Siang ini saya berada di Pasar Tamiang, Kabupaten dari Barito Timur ya, Kalimantan Tengah. Pada siang ini saya jalan-jalan menemukan beberapa jajanan kue-kue ya. Nah ini ada beberapa macam kue-kue yang ada di jual di sini ya. Ini sangat menarik sekali dan juga ada ini sebagian yang habis ya. Nah ini dari pojok sini ada jual lamang ya ini. Nah ini jual lamang. Ini ada yang beli juga ini. Nah ini ibunya lagi melayanin pembeli ini. Sering beli lamang di sini bu? Iya, enak. Enak ya? Oh berarti ini ya, berarti enak ya? Enak. Berarti kalau enak makanya sering beli ya? Iya. Nah ini lamangnya dari mana bu? Dari Tanjung bu ya? Oh enggak, agak jauh ya dari sini ya? Ini satu potong itu berapa harganya bu? 10 ribu ya satu itu ya? Ada campuran itunya ya? Sudah puas makan sambalnya. Ada sambalnya ya? Iya. Oh ada sambalnya juga nih sahabat jalan rakyat ya? Nah ini sambalnya ini. Sambalnya ini terdiri dari apa bu? Bahannya bu? Bahannya bu? Kacang. Kacang. Gula merah. Gula merah ya? Jadi sepertinya kayak sambal sate gitu ya? Nah ini sahabat jalan rakyat ya? Sambal ini seperti sambal makan sate itu ya? Ini bahan bakunya dari apa bu? Lamang. Dari ketan ya? Beras ketan ya? Berasnya kurih, ini manis kurih. Ibu ini sangat jelas sekali nih. Karena sering makan lamang ini ya? Kapanan legendaris yang tidak habis waktu. Iya. Nah ini sebutannya satu apa nih bu? Sepanjang ini? Satu bu. Satu bu. Bumbung. Bumbung ya? Karena membuatnya pakai bambu. Bambu. Iya. Jadi. Bambu luas bambu. Jadi ini pembuatannya dia dimasukin ke dalam bambu. Iya. Jadi beras ketannya ini dicampur dengan santan ya? Iya. Makasih. Iya. Makasih ibu. Iya. Jualannya dari jam berapa nih bu? Dari jam 6. Dari jam 6 pagi? Iya. Sampai? Sampai selesai. Sampai selesai ya? Iya. Nah terus sudah berapa lama bu jualan di sini? 25 tahun. 25 tahun. Berarti pasar ini sudah lama ya di sini ya? Iya. Ibu dari orang sini apa? Dari luar daerah sini bu? Luar daerah. Oh iya dari Tanjung tadi bu ya? Jauh juga ke sini ya? Iya. Iya bu. Sukses ya jualannya mudah-mudahan nanti banyak yang membeli ini ya. Ini salah satu makanan tradisional ya. Iya. Dari daerah mana nih bu? Tanjung. Tanjung ya. Karena saya lihat juga lambang ini ada di beberapa tempat ya. Seperti di kandangan ya. Iya. Rasanya juga tidak jauh berbeda dengan daerah di kandangan ya. Ini habis semua nanti bu ya? Oke ibu. Saya sambil jalan-jalan nih. Ini kue apa nih bu? Ini dadar gulung. Ini dadar gulung namanya ya? Ini berapa nih bu? Nah ini secabat jalan-jalan. Nah ini semua yang ditaruh dipajang di sini harganya seribu rupiah ya. Jadi buat warga yang berada di daerah Tamiang Layang yaitu di pasar apa namanya ini bu? Pasar Tamiang Layang bisa mampir ke sini ya. Nah ini ibunya juga membuat kue terang bulan ya. Nah ini bu sangat menarik sekali. Ini namanya apa nih bu? Geketas. Geketas? Iya namanya. Bahannya dari? Ketan. Bahannya dari ketan di apakan ibu? Dicampur sama ini. Oh iya. Jadi ini dicampur juga ya. Ini seperti ada gula merahnya ya. Nah ini kalau ini namanya kue? Kue apam. Kue apam nih sahabat jalan rakyat. Ya mungkin dicampur nanti bu ya. Dengan ini ya. Oh iya iya. Makannya mungkin dicampur dengan ini ya. Serutan nyur ya. Nah ini ada pembeli juga nih. Ini kue apa namanya bu? Itu pembuka kacau. Apa? Pembuka kacau. Oh dari kacang ijo ya. Dari kacang ijo. Ini kebetulan lagi ada pembeli sahabat jalan rakyat ya. Jadi sangat menarik sekali nih yang dijual di pasar kami yang layang ini. Nah ini kebetulan di sana juga banyak jual-jual makanan ya. Jual makanan. Makanan sehari-hari ya. Oke. Oke ibu terima kasih dulu ya atas penjelasannya. Semoga jualannya ini laris manis. Banyak yang beli ya. Oke sahabat jalan rakyat ya. Sekian dulu video kali ini. Semoga dapat menghibur. Serta bermanfaat. Juga buat warga yang berada di sekitar Tamiang Layang. Saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Aris RIL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.